Kayu cantik dan eksotis khas Indonesia sangat beragam dan dapat ditemui di berbagai daerah mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua, sebab sejauh ini ada 4.500 jenis kayu yang terindikasi ada di wilayah negara Indonesia. Kayu eksotis khas Indonesia juga sangat terkenal hingga ke luar negeri. Kayu eksotis khas Indonesia terkenal karena kualitas dan daya tahan dari kayunya, yang beberapa di antaranya memiliki kandungan anti-rayap. Kayu eksotis khas Indonesia memiliki dua karakter jika dilihat dari segi kekerasannya. Yang pertama jenis kayu lembut atau kayu dengan tingkat kekerasan sedang, dan kayu keras yang memiliki fisik yang sangat keras dan kerap kali kayu keras dijadikan tiang bangunan besar. Dari kedua jenis kayu tersebut, berikut ini togbak balik telah merangkum dan mengulas 10 jenis kayu terindah di Indonesia. Bukanlah tanpa alasan kenapa kayu ini diberi nama kayu kamper. Hal ini dikarenakan pohon kayu kamper memiliki aroma khas yang cukup menyeruak. Wanginya harum saat dicium, seperti harum kamper, pohon kamper bisa tumbuh sampai 30 meter dengan diameter hingga 1,4 meter. Serat atau urat kayunya membentuk garis lurus namun sedikit bergelombang, dengan tekstur yang sedikit kasar dibandingkan kayu bengkirai. Dari segi warna, kayu kamper memiliki warna yang nyaris serupa dengan kayu mahoni. Umumnya kayu kamper berwarna coklat muda, dan memiliki aksen abu-abu, merah atau hijau zaitun. Meski teksturnya agak kasar, kayu kamper memiliki permukaan yang mengkilap dan mampu memantulkan cahaya. Hal inilah yang membuatnya populer digunakan untuk material perabot. Kayu sungkai memiliki karakteristik yang menonjol yaitu permukaan kayu yang kasar meskipun sudah dihaluskan dan diamplas. Kayu ini memiliki serat sekitar 0,50 kg per meter kubiknya. Kayu ini memiliki warna coklat muda di bagian tengahnya dengan bagian luar berwarna sawo muda, atau kelabu serta pinggiran yang berwarna lebih terang dari warna bagian tengah. Setelah dikeringkan kayu sungkai memiliki warna kekuningan yang cerah. Meskipun memiliki permukaan yang kasar, serat-serat dari kayu sungkai menghasilkan motif yang cantik sehingga cocok digunakan untuk bahan furnitur bergaya minimalis. Kayu sungkai termasuk dalam jenis kayu yang cukup kuat. Kayu ini mudah untuk diolah menjadi beragam furnitur. Hal ini yang menyebabkan harga kayu sungkai lebih terjangkau. Kayu bengkirai memiliki bobot yang lebih berat dari kayu jati, namun kayu ini sangat mudah diolah. Kayu bengkirai dapat diukir, dipotong dan diserut dengan mudah sehingga menjadi favorit pada pengrajin kayu dalam pembuatan meja dan kursi eksterior. Karakter kayu bengkirai yang berwarna kuning kecoklatan dapat memberikan kesan natural dan kasual bagi hunian. Kayu ini juga sangat ideal jika dilapisi warna cet, warna netral dari kayu bengkirai juga bisa membuat tampilan rumah semakin estetik. Tidak hanya itu, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kayu jati, kayu bengkirai umumnya dijual dengan harga ekonomis. Sehingga sangat direkomendasikan bagi Anda yang ingin mempercantik hunian dengan konsep rastik atau natural dengan budget minim. Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan tersebut, kayu bengkirai menjadi material sempurna untuk dijadikan bahan eksterior rumah maupun furnitur khusus outdoor. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa albasia merupakan salah satu jenis kayu dengan manfaatnya yang bersifat multifungsi. Itu artinya, kayu albasia ini bisa dijadikan untuk kebutuhan apa saja. Tak cuma itu, bagian teras kayu albasia ini tampil dengan warna kuning mengkilap hingga coklat, merah dan gading. Sehingga tak heran jika kayu albasia dapat dilakukan proses finishing dengan menambahkan cet kayu agar tampilannya lebih menarik. Di balik bobotnya yang lebih ringan, ternyata tingkat kekuatan dan keawetan kayu albasia ini tidaklah main-main. Hal itu pun terbukti, yang mana tingkat kekuatan dan keawetan kayu albasia ini dikategorikan ke dalam jenis kayu kelas 3. Itu sebabnya, mengapa kayu albasia termasuk ke dalam kategori jenis kayu cantik yang awet dan kuat. Kayu terim besi adalah salah satu jenis kayu yang populer di Indonesia. Dengan guratan serat yang cantik dan warna yang menarik, jenis kayu ini sering digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya perabotan rumah tangga, keunikan dari kayu ini terletak pada pola seratnya yang elegan dan alami. Kayu terim besi memiliki serat yang kuat dan tahan lama, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembuatan furnitur dan barang-barang kerajinan. Selain itu, kayu terim besi memiliki warna dan tekstur yang menarik, yang membuatnya sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat furnitur modern dan kontemporer. Warna kayu terim besi bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, dengan pola serat yang unik. Kayu terim besi juga memiliki kandungan air yang rendah, sehingga tidak mudah lapuk dan membusuk. Hal ini menjadikan kayu terim besi sebagai pilihan yang ideal untuk bahan bangunan dan pembuatan furnitur. Semua jenis kayu memang memiliki karakteristik yang berbeda, begitu juga pada kayu Mahoney. Mahoney memiliki serat kayu yang lurus mirip dengan serat kayu jati. Dengan serat lurus menjadikan Mahoney mudah untuk diolah dalam banyak model tanpa merusak keindahannya, inilah mengapa kayu Mahoney banyak dijadikan pengganti selain jati. Selain itu, karakteristiknya juga bisa dilihat dari warnanya yang cantik. Semakin tua usia kayu Mahoney, maka akan semakin matang warna yang dimilikinya. Begitu sebaliknya, warna kayu yang masih muda cenderung pucat sehingga tidak terlalu menarik saat dijadikan furnitur, terlebih jika usianya sudah lebih dari 20 tahun, warna merah hati pada kayu Mahoney begitu elok dan mencolok. Dengan warna dasar seperti itu, tanpa perlu dipoles sekalipun kayu ini sudah cukup menawan. Secara umum, tekstur dari meranti merah tidak jauh berbeda dengan kayu jati, yaitu sama-sama memiliki tekstur keras. Dengan tekstur yang keras, meranti merah cenderung ketahanan dan bebas rayap. Tidak mengherankan jika para pengajin menjadikan kayu meranti sebagai salah satu kayu furnitur pilihan yang menarik. Di sisi lain untuk tingkat keawetan, meranti merah masuk dalam kelas 3 dan kelas 4. Semakin mendekati kategori kelas 2, menandakan bahwa jenis kayu memiliki kualitas yang bagus. Hal menarik lainnya dari meranti merah adalah semakin tua usia kayunya, kualitas kayu akan semakin bagus. Usia kayu yang tua biasanya ditandai dengan warna merah yang semakin pekat. Di masyarakat kayu hitam lebih dikenal dengan sebutan ebony. Kayu yang berasal dari Sulawesi ini terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus, sehingga harga jualnya juga tinggi bahkan ada yang melebihi harga kayu jati. Ketinggiannya bisa mencapai sekitar 40 meter dan sering digunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Salah satu manfaat utama dari kayu hitam atau ebony adalah sebagai bahan pembuatan furnitur. Karakteristiknya sangat awet dan solid dan sering menjadi buruan pecinta furnitur bermutu tinggi karena bisa dijadikan simbol status sosial dan kekayaan. Selain Indonesia, warga yang mempunyai ketertarikan tinggi terhadap material ini adalah negara Jepang dan Korea Selatan. Kayu sonokeling yang tampilannya sangat mewah, kayu yang asli dari Jawa ini berwarna gelap dan berkualitas tinggi sehingga sering dilirik sebagai bahan furnitur. Kayu ini juga dikenal dengan nama sonobrit dan sonosungu. Kayu teras atau bagian tengah kayu sonokeling ini berwarna coklat kehitaman, terkadang ada yang memiliki corak loreng dengan warna coklat tua. Sedangkan kayu gubal atau bagian pinggirnya berwarna putih atau putih kekuningan dengan ketebalan mencapai 5 cm. Kayu sonokeling memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah memiliki tekstur yang halus sehingga mudah diberi pelitur dan mudah diolah menjadi aneka furnitur tanpa perlu bersusah mengamplas atau membuang banyak lapisan kayu terlebih dahulu. Bagian tengah kayu sonokeling juga terkenal sangat awet dan hampir menyaingi kualitas kayu jati karena anti rayap. Kayu ini juga mampu menangkal jamur yang bisa membuat kayu membusuk lebih cepat. Keunggulan tersebut bisa didapatkan secara langsung tanpa perlu menambahkan obat-obatan lagi karena kayu sonokeling memiliki getah alami pengusir rayap. Kayu jati dengan kekuatan dan keindahannya yang luar biasa telah menjadi bahan konstruksi dan dekorasi yang sangat dihormati di seluruh dunia. Dikenal dengan ketahanannya yang luar biasa terhadap cuaca dan serangga. Kayu jati menjadi pilihan utama untuk berbagai keperluan mulai dari pembuatan furnitur hingga konstruksi bangunan. Kayu jati berasal dari pohon jati tektona grandis yang tumbuh di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Sejarah penggunaan kayu jati dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di mana kayu ini digunakan untuk membangun istana, kapal, dan perlengkapan rumah tangga yang berharga. Kekuatan dan keindahan alami kayu jati membuatnya menjadi simbol kemewahan dan keabadian dalam dunia konstruksi dan desain. Dari furnitur hingga konstruksi bangunan, kayu jati memberikan kombinasi sempurna antara keindahan alami dan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan praktik konservasi yang bijaksana, kita dapat terus menikmati keajaiban kayu jati dan menjaga keberlanjutan hutan jati untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!